Halo teman-teman, balik lagi bersama aku agak. Yuk kita sharing-sharing lagi. Di sini aku pengen bahas hal-hal yang udah teman-teman tanyakan melalui social mediaku atau melalui emailku atau whatsappku. Di sini ada pertanyaan menarik ya dari salah satu rakan kita yang menanyakan tentang apa yang harus kita lakukan pada saat kita datang ke suatu job fair namun pekerjaan yang sesuai dengan kita itu jumlahnya hanya sedikit sekali atau bahkan nggak ada. Padahal kita sudah menyiapkan banyak dokumen, meluangkan waktu untuk menempuh jarak yang jauh tapi sampai sana ternyata pekerjaan yang tersedia itu hanya ada sedikit sekali yang sesuai dengan kita atau bahkan nggak ada. Apa yang harus dilakukan? Nah, terima kasih ya buat salah satu rakan kita yang ada di komunitas WA. Yuk kita sharing. Mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah memiliki pengalaman ini atau mungkin baru akan pertama kali datang ke suatu job fair, hal ini mungkin sekali terjadi ya teman-teman. Jadi kita sudah meluangkan waktu, menyiapkan macam-macam. Kita datang ke suatu job fair offline di mana pada saat kita datang informasi yang tersedia di sana terkait dengan lowongan yang tersedia, itu yang sesuai dengan kita itu jumlahnya hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Nah, ada beberapa hal teman-teman yang memungkinkan ini terjadi. Misalkan pada saat suatu job fair, di info eventnya ini hanya tersedia, oh perusahaan ini aja yang akan berpartisipasi. Oh posisi yang dibutuhkan tuh ini, 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 ini. Atau mungkin secara general kualifikasi yang disebut. Minimum pendidikan SMA, SMK, D1, D2, D3, D4, S1, S2 gitu. Tapi tidak menyebutkan role apa, posisi apa gitu ya. Jadi pada saat kita datang, kita akan menemukan hal yang semacam tadi. Lalu apa yang bisa dilakukan di sini? Nomor satu yang aku saranin ini adalah silahkan berkomunikasi dengan siapapun orang yang ada di boot tersebut. Beliau-beliau itu bisa jadi adalah rekruter, bagian rekrutmennya, atau mungkin ada user, atau mungkin siapapun dari pihak perusahaan yang mungkin bisa menyediakan informasi lebih lengkap. Ingat ya teman-teman, pada saat ada suatu perusahaan membuka lowongan pekerjaan di suatu boot, di suatu event job fair, belum tentu hanya lowongan pekerjaan tersebut yang sedang dibuka, yang sedang tersedia. Oke? Dan belum tentu juga yang tersedia itu, hanya itu saja. Mungkin dalam waktu dekat, akan dibuka posisi-posisi baru. Sehingga teman-teman, ya, misalkan sudah meluangkan waktu, udah aku niatin nih, dari pagi sampai sore, ada di job fair ini, eh ternyata cuma setengah jam aktivitasku udah selesai, karena udah nggak ada lagi yang bisa aku apply. Kalau langsung pulang, sayang banget jauh, aku masih punya waktu banyak. Sehingga silahkan teman-teman di situ, ya, beranikan diri, khususnya bagi teman-teman first graduate nih, beranikan diri untuk bertanya. Silahkan, misalkan perkenalkan diri dulu. Selamat pagi Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya ini, mohon informasinya Ibu. Apakah ada lowongan yang tersedia di luar posisi ini, untuk perusahaan ini? Boleh sampaikan, saya tertarik untuk bekerja di bidang ini, 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 barangkali ada posisi lain yang sedang dibuka namun tidak ada di sini. Misalkan gitu, boleh. Atau misalkan, kemarin itu ada yang nanya, misalkan salah satu teman kita di group locker juga, jadi beliau mencari luar pekerjaan sebagai security atau satpam. Aku pribadi pun ya beberapa kali datang ke job fair offline, gitu ya. Cukup jarang gitu ya, jarang ditemukan untuk posisi tersebut. Nah, namun, silahkan bisa dicoba, silahkan ditanyakan. Dan, walaupun nggak ada yang buka, ditanyain satu-satu, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena setiap kantor butuh security. Setiap kantor butuh satpam. Walaupun memang misalkan nanti, akhirnya, ya, teman-teman tanya dan, oh mohon maaf, nggak ada, nggak apa-apa. Teman-teman nanti akan dapat info. Karena udah dipraktekan juga, ditanya-tanya semacam itu, ternyata, oh iya pak, kita butuh satpam, nanti ada gudang baru yang mau kita buka, nanti silahkan menghubungi saya, bla bla bla. Akhirnya, di akhir komunikasi tersebut, meninggalkan CV dan kontak lah ya, biar nanti dihubungi. Ada. Jadi ternyata nggak dibuka di sini, tapi ada satu plan yang sedang dibangun, tunggu nanti launching, setelah itu nanti ada rekrutmen besar-besaran, rekan-rekan karyawan pabrik gitu, termasuk security-nya. Jadi di situ, oh iya pak, nanti coba aja di daerah sini, bla 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 gitu. Itu cerita dari beberapa teman-teman yang udah sharing ke aku. Jadi silahkan tanyakan saja nggak apa-apa ke orang yang ada di sana. Kemungkinan teman-teman akan memperoleh jawaban apa sih? Satu. Oh nggak ada gitu. Yaudah, that's it gitu kan ya. Terus teman-teman juga boleh nanya, di mana saya dapat memperoleh informasi luangan pekerjaan terupdate, yang selalu update dari perusahaan ibu ini. Mungkin ada official sosmed-nya, mungkin website-nya, yang mungkin ya teman-teman belum ter-display ya di boot itu. Nggak ada browser, nggak ada standing banner yang menginfokan itu. Ya kan? Boleh silahkan tanya. Jadi bisa langsung memperoleh jawaban, Oh ada, oh nggak. Terus dapat jawaban di mana teman-teman bisa update info loker dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, mungkin teman-teman bisa tetap nitip CV, barangkali nanti ada posisi yang tersedia, yang sesuai dengan kualifikasi teman-teman. Boleh banget. Kayak gitu. Jadi dari sini, teman-teman artinya apa? Jadi ada loker atau nggak ada, masih ada tindakan yang bisa dilakukan. Balik lagi teman-teman. Ini beda dengan job portal ya. Ini itu offline. Semua orang yang ada di sana, mohon maaf manusia semua teman-teman. Jadi teman-teman boleh berkomunikasi secara langsung. Macam itu. Apalagi tadi ya, aku kasih beberapa contoh, security, satpam, mungkin OB, macam itu. Itu perusahaan itu butuh. Mungkin di job fair itu bukan hal yang lazim. Akan diinfokan. Oke, tapi nggak ada salahnya nanya. Paling kalau nggak dijawab, nggak tahu. Maksudnya belum tersedia, sorry. Teman-teman akan diarahkan mungkin perusahaan tersebut menggunakan outsource tertentu. Oh, kita udah pakai jasanya ini. Akhirnya teman-teman, oh ada perusahaan namanya ini ya. Jangan-jangan itu perusahaan outsource untuk penyedia petugas keamanan dan OB dan lain-lainnya. Oh, mungkin teman-teman memang daftar ke sana. Barangkali teman-teman belum pernah nyoba. Nah, hal-hal semacam inilah yang akhirnya bisa dicoba. Jadi, jangan buru-buru pulang dulu. Padahal di sana masih ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah, coba menanyakan apakah tersedia informasi lowongan pekerjaan yang teman-teman cari tapi nggak ketemu. Boleh menanyakan terkait dengan di mana teman-teman bisa update informasi lowongan pekerjaan ke depannya. Dan yang ketiga, teman-teman juga bisa menawarkan diri. Barangkali apa yang saya miliki, yang sudah saya tulis di CV ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga sebagai bahan pertimbangan, saya tinggalkan CV ini. Nah, itu ya teman-teman sementara dari aku terkait dengan kegiatan yang bisa dilakukan saat teman-teman menghadiri suatu job fair di mana informasi yang dicari terkait lowongan pekerjaannya itu hanya sedikit yang sesuai dengan teman-teman atau bahkan nggak ada. Jangan buru-buru pulang karena masih ada komunikasi yang bisa teman-teman lakukan. Ingat ya teman-teman, kita mau bertahan sedikit lebih lama untuk berinteraksi dengan siapapun, meningkatkan kemungkinan akan adanya ide bisnis atau hal-hal yang menguntungkan secara profesional. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman, terima kasih. Kalau mau diskusi silahkan tuliskan di kolom komentar nggak apa-apa atau bisa menghubungi aku di sosmedku yang ada di Instagram sama LinkedIn, aku saraninya biar fast respon. Thank you teman-teman, semoga teman-teman segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih.